Apa yang terjadi? Guhi, yang telah mundur agak jauh, dengan gelisah kembali ke sisi orang berjubah hitam setelah Ki yang menakutkan menghilang. Sesuatu pasti salah selama evolusi. Nafas Ki itu benar-benar menghilang. Orang berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Apakah dia gagal? Mendengar kata-kata orang berjubah hitam itu, Guhi, terdiam dan dengan penyesalan dan kesenangan rahasia, segera menghela nafas. Tatapannya menatap tajam ke kuil tempat kabut berwarna hijau perlahan menghilang. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, kehadiran, api surgawi, mengapa itu menghilang? Riak energi di dalam sudah tenang. Adapun, api surgawi, apakah itu telah dihancurkan oleh Ratu Medusa? Orang berjubah hitam menjawab dengan cara yang agak ragu-ragu. Itu tidak mungkin. Meskipun Ratu Medusa sangat kuat, seluruh level dia masih terlalu lemah untuk menghancurkan, api surgawi. Guhi menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang alkemis, dia secara alami jelas tentang kekuatan, api surgawi. Tunggu sampai kabut menyebar sebelum kita melakukan pencarian menyeluruh. Guhi merajut alisnya dan berkata tanpa daya. Pak tua, bagaimana? Dua lampu bercahaya terbang dari luar tembok kota dan akhirnya berhenti di samping Guhi dan orang berjubah hitam. Tatapan mereka menyapu kuil di bawah mereka sebelum Yan Xi bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana dengan Qi yang barusan? Seharusnya Kira Ratu Medusa. Meskipun tampaknya ada sedikit masalah yang terjadi dengan evolusi. Mungkin, dia sudah benar-benar lenyap. Guhi menyuarakan pikirannya. Ku mendengar ini, Yao Xi dan Feng Li menghela nafas panjang. Qi yang menakutkan dari sebelumnya telah mengakibatkan mereka tidak memiliki semangat juang sedikitpun di hati mereka. Orang-orang kuat dari kelas itu sudah merupakan level yang tidak bisa mereka sentuh apalagi mempertimbangkan untuk bertarung. Apa yang kita lakukan sekarang? Tatapan Feng Li menyapu seluruh kota. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan kebencian menyebabkan dia mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan melihat langit di kejauhan. Yumei dan Mobashi dengan dingin memelototi mereka. Namun, tatapan sesekali yang mereka lontarkan ke kuil membawa beberapa kecemasan. Sementara Yumei dan Mobashi dipenuhi dengan niat membunuh, mereka tidak menyerang secara paksa. Di bawah kepemimpinan mereka, tak terhitung banyaknya orang ular yang kuat membawa tombak ular dan bergegas ke puncak atap. Mereka dengan dingin memfokuskan mata mereka pada beberapa orang yang melayang di udara. Di kota yang dianggap sakral di hati orang-orang ular ini, ada cukup banyak orang-orang ular yang kuat. Jika seseorang menghitung jumlah orang kuat dari kelas Do'uang, ada lebih banyak penduduk Do'uang daripada Do'uang di kelompok Guhi. Namun, mereka tidak memiliki Do'uang yang bisa bersaing dengan orang berjubah hitam. Jika mereka tidak takut musuh Do'uang menjadi gila dan menyebabkan sejumlah besar kematian, mereka akan menyerang kelompok Guhi dan membunuh mereka sejak lama. Jadi, Yumei saat ini dan orang-orang ular lainnya tidak menyerang dengan paksa. Dia hanya memerintahkan orang-orang kuat untuk secara bertahap mengelilingi kelompok Guhi. Tampaknya mereka berencana menahan mereka di dalam kota. Mereka sedang menunggu pemimpin lain dari suku yang tersisa untuk datang. Setelah semua pemimpin dari delapan suku besar berkumpul, kita akan dirugikan meskipun kita memiliki pemimpin sekte Yun di sini. Bagaimanapun, menyisihkan kami bertiga, lima Do'uang yang tersisa akan cukup untuk menyebabkan Do'uang merasa bermasalah. Ketika saatnya tiba, situasi kita tidak akan terlalu baik. Ini adalah wilayah mereka. Selain itu, pengawal ular medusa tidak hanya untuk pajangan. Meskipun mereka tidak dapat menghentikan kita, tidak akan sulit bagi mereka untuk membuat masalah kecil. Yansi berkata dengan muram saat dia menyapu pandangannya ke arah orang ular yang kuat dan padat di atap. Meski karakternya agak kasar, dia tidak bodoh. Setelah berpikir sedikit, dia tahu niat pihak lain. Guhi mengangguk. Dia secara alami tahu niat pihak lain tetapi dia belum mendapatkan hal yang paling penting. Jika mereka pergi begitu saja, dia akan benar-benar merasa tidak puas di dalam hatinya. Dia segera berpikir pelan sebelum menjawab dengan lembut, mari kita tunggu dulu. Tirai cahaya berwarna ungu akan segera menghilang. Setelah menghilang, kami akan segera masuk ke sekitarnya dan melakukan pencarian cepat. Jika kami menemukan, api surgawi, kami akan segera pergi. Jika kita tidak dapat menemukannya, maka ayo pergi juga. Melihat kegigihan Guhi dan tidak adanya keberatan dari orang berjubah hitam di sisinya, Yansi dan Fengli bertukar pandang sebelum menganggukkan kepala tanpa daya. Ketika dia menyadari bahwa kedua orang ini tidak bermaksud untuk menolak, Guhi menghela nafas dengan lembut. Dia memiringkan kepalanya dan melirik ke arah Yumei dan Mobashi yang sedingin es di kejauhan sebelum menatap tajam ke tirai cahaya yang mulai menjadi tidak jelas. Douki di tubuhnya mulai mengalir dengan cepat. Suasana di kota besar itu agak sepi. Mata semua orang terfokus pada tirai cahaya berwarna ungu yang akan runtuh. Emosi mereka seperti pegas yang terluka arat, bahkan tidak berani sedikitpun untuk rileks. Tirai cahaya berwarna ungu yang menutupi ruang besar secara bertahap menjadi ilusi. Setelah suasana sunyi seperti ini bertahan selama beberapa menit, orang berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik. Matanya menatap ke arah ufuk barat dan berkata dengan lembut, orang ular lain yang kuat telah tiba. Dari kinya, tampaknya salah satu pemimpin suku dari delapan suku besar. Mendengar kata-katanya, ekspresi Guhi berubah sedikit. Dia menoleh dan menemukan sosok berwarna merah terbang menuju kota dengan cara seperti kilat. Setelah sekitar satu menit, seorang pria ular laki-laki yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh douki berwarna merah muncul di langit kota dalam sekejap. Tatapannya menyapu udara dan akhirnya mendarat di kelompok Guhi dengan wajah gelap. Sialan manusia Kamu benar-benar berani memasuki kota suci ras kita? Orang yang datang tampaknya memiliki temperamen yang meledak-ledak. Ketika dia melihat kelompok Guhi, raungan amarahnya segera terdengar di langit di atas kota. Pada saat yang sama, douki berwarna merah di tubuhnya melonjak hampir satu meter. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti bola api dalam bentuk seseorang. Orang ini adalah pemimpin suku ular yang dari delapan suku besar, Yan Qi. Meski emosinya sangat buruk, kekuatannya termasuk yang terkuat dari delapan pemimpin suku. Selama perang antara ras ular orang dan kekaisaran Jia Ma saat itu, banyak orang kuat dari kekaisaran Jia Ma mati di tangannya. Dia adalah lawan yang sangat merepotkan. Feng Li mengerutkan kening saat dia melihat orang ular yang tiba-tiba muncul sebelum dia berkata agak tak berdaya. Mendengar ini, Guhi merapatkan kedua alisnya. Tatapannya beralih ke sisi lain dan berkata, menghitungnya, mereka sudah memiliki tiga doang uang. Tapi untungnya, komandan pengawal ular medusa, Hua Xie R untuk sementara kehilangan kemampuan bertarungnya. Penutup cahaya akan segera pecah. Orang berjubah hitam itu menatap cahaya berwarna ungu yang menutupi di depannya saat dia berkata dengan lembut. Penutup cahaya ini adalah pesona tirai cahaya yang Ratu Medusa gunakan sekuat tenaga untuk melepaskannya setelah berubah menjadi tubuh ular. Jadi, bahkan dengan kekuatan doang uangnya, dia mengalami kesulitan untuk menghancurkannya dari luar. Satu-satunya pilihan adalah menunggu sampai menghilang dengan sendirinya. Mendengar kata-kata orang berjubah hitam itu, ekspresi Guhi menegang. Dia tidak bisa peduli dengan Yanqi yang seluruh tubuhnya mengeluarkan api. Sebagai gantinya, dia dengan cepat berbalik dan fokus pada tirai cahaya berwarna ungu yang semakin tembus cahaya. Di langit, wajah Yumei dan Mobashi mengungkapkan kebahagiaan mereka saat melihat Yanqi tiba-tiba datang. Mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan muncul di sisi yang terakhir. Setelah itu, mereka berbisik saat mereka menceritakan semua yang terjadi di kota kepadanya secara mendetail. Wajah Yanqi dipenuhi dengan amarah saat dia mendengarkan kata-kata Yumei dan Mobashi. Douki merah menyala di tubuhnya semakin intens. Pada akhirnya, seolah-olah api Douki adalah nyala api yang sebenarnya. Dia mengencangkan tinjunya dan banyak pembuluh darah hijau berdenyut di lengannya yang tebal dan kuat. Matanya merah darah saat dia menatap kelompok Guhi. Raungan rendah miliknya menekan keliaran yang tak tertandingi dan niat membunuh, sekelompok bajingan manusia. Saya harus menggunakan darah segar Anda untuk membersihkan penghinaan hari ini. Kelompok Guhi memilih untuk mengabaikan Yanqi yang begitu liar dengan amarah sehingga dia ingin menggigit seseorang. Tatapan mereka menatap tajam ke tirai tipis. Pada saat yang cerah, cahaya berwarna ungu itu sedikit cerah dan langsung pecah, memenuhi langit dengan potongan energi kecil yang turun dari langit. Begitu tirai cahaya berwarna ungu pecah, kelompok Guhi di udara secara bersamaan terbang dengan cara seperti kilat. Mereka menyerbu ke dalam kuil di mana kabut berwarna hijau belum sepenuhnya menghilang. Menyusul aksi kelompok Guhi, tak terhitung orang-orang ular melepaskan raungan marah. Banyak sosok melompat dan muncul di atap sebelum menyinari cahaya dari segala arah. Teriakan untuk yang mulia terdengar di seluruh kota. Pada saat ini, kota suci rakyat ular pada dasarnya telah berubah menjadi kekacauan total. Mengandalkan ingatannya dari sebelumnya, kelompok Guhi dengan cepat memasuki kuil dan muncul di langit di atas pulau kecil. Mungkin itu karena hilangnya Ratu Medusa tetapi batasan terbang yang awalnya ada telah benar-benar menghilang. Oleh karena itu, kelompok Guhi tidak menemui perlawanan apapun saat mereka mendarat di tengah pulau kecil. Setelah kaki mereka menyentuh tanah, tatapan semua orang dalam kelompok Guhi menyapu ke segala arah. Namun, mereka tidak menemukan sedikitpun jejak, api surgawi, atau Ratu Medusa. Mata di bawah jubah hitam menyapu sekelilingnya. Orang berjubah hitam itu tiba-tiba berjongkok dan mengambil sepotong sisik hitam yang hangus. Dengan sedikit cemberut, dia bergumam, apakah dia benar-benar dibakar oleh api surgawi, sampai tidak ada yang tersisa. Sialan! Di mana, api surgawi? Persepsi spiritual Guhi menutupi seluruh pulau kecil, tetapi masih tidak dapat menemukan keberadaan, api surgawi. Furi segera muncul di wajah tenangnya. Orang berjubah hitam itu berdiri dan melambaikan lengan bajunya. Angin kencang yang kuat tiba-tiba melonjak dari tempat dia berada. Kabut berwarna hijau di sekitarnya juga benar-benar terangkat. Seketika, pandangan mereka dengan cepat menjadi jelas. Saat kabut berwarna hijau tersebar, pulau kecil yang benar-benar kosong itu benar-benar menampakkan dirinya di mata semua orang. Ketika mereka melihat ke beberapa lubang dalam yang halus, semua orang bisa membayangkan kerusakan seperti apa yang dialami tempat ini. Tidak ada, api surgawi. Yansi berkata dengan muram saat tatapannya menyapu pulau kecil yang kosong. Di antara telapak tangan Feng Li, banyak bilah angin kecil muncul dan terbang ke segala arah, mengirimkan orang-orang ular yang dengan gila-gilaan menerkam menuju pulau kecil itu terbang. Dia menoleh dan mendesak, ayo cepat pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, kita mungkin tidak akan berhasil. Menurut Inderaku, ada orang ular kuat lainnya yang sedang bergegas. Mendengar ini, Guhi mengatupkan giginya. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan wajah penuh kengganan, pergi. Ketika Yansi dan Feng Li mendengar perintah Guhi, mereka menghela nafas lega. Namun, saat mereka bersiap untuk mundur, orang ular yang mengelilingi mereka dan perlahan masuk, tiba-tiba menjadi kacau. Guhi menatap sembarangan dan matanya tiba-tiba menyusut. Di langit yang jauh, sesosok manusia yang membawa kursi teratai hijau terbang dengan gila. Di Green Lotus itu, ada nyala api hijau aneh yang melonjak berulang kali. Api Surgawi Menatap tajam ke sosok manusia yang semakin kecil, Guhi tiba-tiba menjerit marah. Dia dan timnya telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjaga agar orang-orang ular yang kuat tetap terkendali, tetapi dia tidak berharap mendapat manfaat dari yang lain. Dia langsung sangat marah saat dia meraung, orang sialan itu. Beraninya dia memanfaatkanku. Mengejar! Guhi dengan kasar melambaikan kepalanya. Douqi dengan keras melonjak dari seluruh tubuhnya. Sayap Douqi di pumbungnya mengepak dengan marah dan dia dengan marah mengejar sosok manusia. Di belakangnya, orang berjubah hitam, Yan Xi dan Feng Li juga mengikuti dari dekat. Terima kasih telah menonton!